Kobra masih terus bermunculan di permukiman warga di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Belasan anak ular kobra ditemukan di dalam sebuah warung. Di Jember, Jawa Timur, dua ular kobra ditemukan di pelafon rumah warga. Ular kobra juga muncul di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seekor ular kobra sepanjang satu meter ditangkap di sebuah warung makan di kawasan Jeruk Perut, Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Kamis Dinihari. Ular kobra ini telah dua hari dicari. Satakan ditangkap, ular kobra sempat menyemburkan bisa kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Setelah tertangkap, ular kobra langsung diserahkan tim rescue ke komunitas pecinta reptil untuk dipelihara. Warga desa Balung Lor, kecamatan Balung berusaha menangkap ular kobra yang berada di pelafon rumah salah satu warga pada kamis pagi. Warga melihat ada dua ular di pelafon rumah, tetapi hanya satu ekor yang tertangkap. Seekor ular lainnya kabur lewat lubang pelafon. Penangkapan ular kobra sepanjang sekitar satu setengah meter ini berlangsung selama satu jam. Ular bisa ditangkap setelah ditembak dengan senapan angin. Dua ekor anak ular kobra ditemukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang. Seekor anak ular ditemukan di aula kantor dan satu lainnya di ruang administrasi. Anak ular sepanjang 30 cm tersebut akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Di belakang sana ada dua gedung yang sudah runtuh, itu sudah tua runtuh dan belakangnya banyak ini. Ditemukan lagi. Untuk menghindari jatuhnya korban gigitan ular, Kepala BNN Kabupaten Lumajang memerintahkan semua pegawai dan karyawan keluar dari ruangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.